Intro Halo Sobat School, balik lagi bersama saya Anin Di Podcast Quiz 10 Menit Kepos Tuntas yuk Nah hari ini kita bakal membahas tema yang menarik banget Di link Kepadilan, khususnya untuk profesi Hakim Tema kita pada Podcast Quiz 1 ini yaitu Hakim Konyuma Nah kita udah kedatangan 2 narasumber utama kita Yang bakal mengutas-tuntas mengendai lingkup dunia perhakiman Yang pertama ada Mbak Tasuki Awyal Jufri Dan kedua ada Bang Jonaton Abad Nikolas Halo Mbak Tasuki dan Bang Jo, gimana nih kabarnya? Oke, hai Ninn Akala-akala kebetulan baik kok Kanin sendiri gimana? Baik, di tengah pandemi kini gimana nih Bang Jo? Alhamdulillah, baik juga Oke, baik Baik teman-teman, tanpa berlama-lama Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan nih Yang udah ditunggu sama teman-teman semua Tapi kayaknya teman-teman disini masih banyak yang awam ya Mengenai pembahasan soal Hakim Khususnya mungkin soal suap, gratifikasi termasuk aku sendiri Nah mungkin kita bisa mulai dari definisi Mungkin dari Mbak Aski dulu kali ya Bisa gak sih jelasin pandangan Mbak Aski Mengenai definisi suap dan gratifikasi itu sendiri? Oke, jadi mungkin biar teman-teman bisa lebih mudah nih memahami Apa sih sebenarnya gratifikasi dan suap itu Mungkin aku akan berangkat dari definisinya Nah jadi untuk definisi dari gratifikasi sendiri Kita bisa merujuk ke dalam pasal 12b ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Juntuh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Nah dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Gratifikasi itu adalah merupakan pemberian apapun nih Bisa berupa uang, barang, rabat atau diskon Komisi, pinjaman tanpa bunga Dan bahkan yang biasanya sering gak disadari nih Seperti tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan bisata Pengobatan cuma-cuma dan pokoknya bener-bener fasilitas lainnya Yang bisa kamu terima di dalam negeri atau di luar negeri Baik secara elektronik maupun non-elektronik Nah sedangkan kalau misal untuk suap sendiri nih teman-teman Kita bisa merujuk ke dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap Nah disini dijelaskan pula bahwa sebenarnya penekanan dari definisi suap itu adalah Tindakan memberi nih atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang Dengan maksud untuk memujuk agar orang itu bisa berbuat sesuatu Sesuai dengan kehendak ataupun keinginan dari pihak yang memberikan tersebut Gitu sih Ania secara gambaran garis besarnya Wah sangat menarik nih pembahasan tentang suap dan gratifikasi Tapi sebenarnya aku pribadi ini masih belum bisa bedain nih Mbak dan Bang Apa sih bedanya suap dan gratifikasi? Karena kan sejatinya itu sama-sama pemberian barang atau uang kan Dengan maksud tertentu Bisa gak sih dijelasin gitu apa perbedaan yang mungkin yang signifikan gitu Mungkin Bang Jo? Nah iya jadi sebenarnya menarik ya Letak perbedaan antara suap dan juga gratifikasi ini sangat tipis Yaitu terletak pada kesepakatannya Jadi kalau suap itu biasanya kesepakatan telah dibuat terlebih dahulu Antara kita nih misalkan kita Saya sebagai advokat atau pengacara saya punya klien Saya memberikan sesuatu atau kita membuat kesepakatan dengan hakim nih Yang mana pada akhirnya kesepakatan itu akan mempengaruhi keputusan si hakim Yang seharusnya misalkan klien saya dituntut bersalah tapi menjadi bebas misalkan Itu adalah definisi gambaran tentang suap itu sendiri Nah kalau gratifikasi dia itu tidak ada kesepakatannya terlebih dahulu Jadi intinya kita memberikan sebuah pemberian kepada hakim Yang mana hakim ini sendiri sebenarnya tidak mengharapkan pemberian itu Tapi tetap saja yang namanya sebuah pemberian akan mempengaruhi nih biasanya Terhadap keputusan itu sendiri Jadi itu sih letak perbedaannya Tipis banget ya kalau dari Basky sendiri ada gak? Oke mungkin satu hal nih ya yang menurut aku bisa banget untuk menjadi concern buat teman-teman semuanya Bahwa sebenarnya kasus suap ataupun gratifikasi pada hakim itu bisa dibilang sangat mencederai pasti ya Sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak Dan disini aku juga paham ya dan juga pasti teman-teman tahu ya bahwa hakim ini kan selaku pemutus ya dari keadilan gitu Bahwa hakim kan seharusnya mandiri Tapi kalau misalnya sudah diberi suap atau gratifikasi kan menjadi tidak mandiri lagi Dan otomatis perkaranya itu pasti diintervensi nih sama pihak lain Padahal nih teman-teman ini perlu banget di highlight bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum loh guys Tepatnya di pasal 1 ayat 3 Dan menurut aku disini tuh pasal ini penting banget untuk menjadi pedoman kita semua Bahwa apapun itu harus sesuai dengan prosedur yang telah berjalan Termasuk dengan adanya ya kasus gratifikasi dan suap ini ya pasti udah sangat-sangat melanggar prinsip tersebut gitu sih Oke thank you banget nih Bang Jo sama Mbak Aski untuk penjelasan mengenai definisi dan perbedaan Tapi kira-kira gimana sih konteksnya kalau emang kita dikasih secara sukarela Bukannya gak apa-apa ya kan kita gak boleh nalak rejeki Iya gak sih Bang? Nah jadi sebenarnya gini nih gambarannya aja nih Kalau misalkan saya memberikan kepada Anda atau kepada Anin Teman-teman misalkan menerima hadiah nih dari seseorang yang tidak dikenal Apakah gimana perasaan teman-teman sebenarnya? Apakah kemudian teman-teman akan merasa lebih dekat dengan teman-teman itu atau bagaimana? Mungkin memang secara tidak langsung akan mempengaruhi kedekatan pasional ya? Nah itu dia Oh paham-paham jadi secara tidak langsung akan ada intervensi gitu Benar sekali Benar-benar Nah kalau begitu tapi mungkin aku masuk ke pertanyaan selanjutnya kali ya Lalu kenapa di lingkup peradilan ini kan sebenarnya banyak jabatan-jabatan strategis juga ya? Betul Tapi hakim mengapa rentan sekali gitu akan kasus suap dan gratifikasi gitu Padahal bukannya hakim seharusnya punya integritas yang tinggi ya? Gimana tuh kira-kira Bang Jo mungkin? Nah jadi ini menurut pendapat saya pribadi sih ya Dan pandangan yang bisa saya berikan terhadap kasus gratifikasi dan suap kepada hakim ini Biasanya terjadi karena ada dua faktor nih Pertama faktor internal Faktor internal ini sendiri dikarenakan independensi dan juga integritas dari hakim di Indonesia sendiri Sebenarnya masih terbilang rendah Sedangkan secara eksternal bisa dikatakan Gaji atau insentif yang diterima oleh pegawai hakim itu sendiri sebenarnya Tidak terlalu seimbang dengan porsi atau beban kerja yang didapatkan terlebih Misalkan mereka yang ditempatkan di pelosok daerah Nah itu dia mungkin yang cenderung membuat para hakim terjerat kasus suap maupun gratifikasi ini Itu sih Betul sekali Nah mungkin ini sebagai pelengkap informasi juga Bahwa sebenarnya kan salah satu alasan kenapa gratifikasi ini juga dipermasalahkan Karena memang bisa dibilang ini tuh kayak lingkaran setan Nah iya Karena gini deh kita bayangin Kalau misalnya jangkan hakim teman-teman sendiri Kalau misalnya dikasih barang nih pemberian dengan cuma-cuma pasti senang kan Kayak siapa sih Mau barang gratis gitu kan di barangnya Nah ini juga terjadi dalam konteks hakim teman-teman Bahwa bayangkan saja apabila seorang hakim satu kali saja menerima suap ataupun gratifikasi Nah otomatis kan pasti ada rasa ketagihan kan Kayak otomatis kayak oke aduh pengen lagi nih pengen lagi gitu Dan otomatis jadinya hakim ini akan terus menerus untuk menerima gratifikasi ataupun suap Jadi kayak ini tuh udah memang lingkaran setan sih kalau aku bilang ya Jadi kayak jangan sampai deh pokoknya mungkin teman-teman nih pendengar yang mau jadi calon hakim Jangan pernah sekali-sekali untuk terjerumus dalam kasus suap maupun gratifikasi Nah bener banget mungkin banyak para hakim juga sebenernya gak sadar ya Kalau dia tuh sebenernya sudah melakukan tindak gratifikasi itu sendiri Gitu ya praktik gratifikasi Nah oke kita udah masuk ke penghujung acara nih Dari pembahasan yang menarik ini mungkin pesannya buat teman-teman semua yang di rumah Calon-calon hakim Dan mungkin sekarang hakim-hakim yang hampir mungkin terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut Jangan sekali-kali terima barang apapun dari siapapun Ingat ya teman-teman Nah kita udah masuk ke penghujung acara nih teman-teman Dan sebenernya aku masih penasaran banget sama bagaimana sih pengawasannya dan juga sanksi terhadap hakim yang melakukan kebuatan tidak-tidak tersebut Tapi tidak perlu dijawab sekarang karena masih ada sesi selanjutnya Oleh karena itu aku Andi Jinta mengwakil seluruh pihak untuk pamit undur diri dari Podcast Kuih 10 Menit Kupas Tentas Yu, dadah balik lagi bersama kita